Kalau ada kata al-madrosatu diawali oleh huruf jar, semisal min, maka berubah harokatnya menjadi minal madrosati. Al-masjidu diawali oleh huruf jar min menjadi minal masjidi. Al-kitabu diawali oleh min menjadi minal kitabi dan seterusnya. Kesimpulannya, setiap isim yang diawali oleh huruf jar, maka isim itu sebagai majurur harokatnya harus kasroh kalau berupa mufrod atau jama' taksir. Nah akan tetapi kalau kita menemukan kata-kata semisal lorob zaman dan lorob makan, lorob zaman seperti kobla atau ba'da. Kobla artinya sebelum, ba'da artinya sesudah. Lorob makan semisal fauko di atas, tahta di bawah, baina di antara, haula di sekitar, janiba di samping, khofa di belakang, waro'a di belakang, tujaha di hadapan, dan sebagainya. Maka kalau kita menemukan dhorof, baik zaman maupun makan, terus diawali oleh jar sebelumnya, maka berbeda dengan isim seperti almasjidu, almasjidu 1. Qobla ketika diawali oleh min, tidak min qobli, tapi menjadi min qoblu, ba'da ketika diawali oleh min, min ba'du, tahta min tahtu, fauko min fauku, dan seterusnya. Seperti yang kita sama-sama ketahui, dhorob itu adalah isim yang mansub, mansubun bil fathih. Makanya kita lihat kalau dhorob itu belakangnya fatha, amama, janiba, waro'a, haula, wasato, baina, qobla, ba'da, dan sebagainya. Tetapi kalau dhorob diawali oleh huruf jar, maka dhorob itu harokatnya tidak menjadi kasroh, tetapi mabni, mabniun ala dhommi, min qoblu, min tahtu, min ba'du, min fauku, dan seterusnya. Tetapi kalau dhorob tersebut dimudufkan kepada kata lain, baik muduf ilihnya itu adalah isim domir maupun isim dohir, maka ketika dhorob tadi diawali oleh huruf jar, maka harokatnya kembali normal. Ya ini kalau sebagai majur berarti kasroh, misalnya, ba'dakum diawali oleh min, min ba'dikum. Qoblahu diawali oleh min, min qoblihi. Qoblakum diawali oleh min, min qoblikum. Tahtaha diawali oleh min, min tahtiha. Min tahtihal anharu. Bukan min tahtuha atau min tahtaha, tidak. Tapi min tahtiha. Min qoblikum, min ba'dikum, min fauqikum, wa min tahtikum, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, dhorob itu pada awalnya adalah fathah, qobla, amama, janiba, dan sebagainya. Tetapi ketika dhorob itu diawali oleh huruf jar, dan tidak dimudufkan, maka dhorob itu menjadi mabni, min qoblu, min ba'du. Min fauku, min tahtu, min janibu, min amamu, dan seterusnya. Tetapi kalau dhorob tersebut dimudufkan kepada kata berikutnya, baik isim domir maupun isim dhohir, maka dhorob tadi menjadi normal, kasro lagi. Min qoblikum, min qoblihi, min tahtiha, min tahtikum, min fauqikum, min fauqina, dan seterusnya. Kalau mudhaf ilayahnya kepada isim dhohir misalnya, min qoblil ustazi, min tahtil fasli, dan seterusnya. Berikut ini, kita akan lampirkan beberapa contoh Al-Quran yang membahas tentang dhorob yang diawali oleh huruf jar dengan beberapa macam variasi. Selamat menyimak. Ini contoh yang pertama. Surat Ar-Ru'adu ayat 6 Lihat kata qoblal hasanati, qobla itu adalah dhorob zaman. Sebagaimana awalnya, qobla adalah dhorob yang harokatnya mansub, qobla. Contoh yang lainnya, surat Toha ayat 130 Fasbir ala maa yakuluna, wasabbih biham dirabbika, qobla tulu'i syamsi, wa qobla gurubiha. Lihat kata qobla, qobla sebagai dhorob, dia fathah. Belakangnya fathah, qobla. Nah sekarang lihat surat lain, surat Al-Hijar ayat 27 Wal janna khalaqnahu min qoblu, min naris samum. Lihat kata min qoblu, itu min qoblu, min huruf jar. Qoblu adalah dhorob yang dimajururkan. Dimaajururkan oleh min, tetapi tidak min qobli, tetapi bacanya min qoblu. Kenapa dibaca min qoblu? Karena mabni. Nah sekarang perhatikan ayat yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 183 Perhatikan kata min qoblikum, min huruf jar, qoblikum majrur. Tapi kata qobli, itu dimudafkan kepada domirkum. Nah, karena qobli dimudafkan kepada kata lain, dalam hal ini domirkum, mutasilkum, maka enggak min qoblukum, enggak min qoblakum, tetapi min qoblikum. Dan yang seperti ini banyak ya. Nah berikutnya ayat, surat Al-Baqarah ayat 8 Perhatikan kata min tahtiha, itu ada min, terus ada tahta, ditambah dengan ha, jadi tahtaha. Karena diawali oleh min, maka menjadi min tahtiha. Kenapa tidak min tahtu, kenapa tidak min tahtaha? Karena tahtanya dimudafkan kepada isim yang lain, ya niha, dan diawali oleh huruf jar min. Jadi, min tahtiha l-anhar. Demikian beberapa contoh yang saya lampirkan dari beberapa ayat Al-Quran sesuai dengan bahasan yang kita ulas pada kesempatan kali ini. Demikian, ulasan singkat. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!